Terus tau gak, eh netizen yang terhormat, yang budiman, kalian tuh mesti tau ya Disemprot Karina Kapur, Salsa minta maaf, Isda sibuk berklarifikasi Penyesalan putri Isda Ahliya, Salsa Dila Juwita gara-gara ucapannya yang dituding berbau Bodhi Saeming mencuat anak Sohib Uyaku yaitu minta maaf selesai disemprot Karina Kapur Ya, menyesali kesalahannya akhirnya putri pedanggut Isda Ahliya, Salsa Dila Juwita dengan rendah hati Ungkapkan penyesalannya sekaligus minta maaf Telah mengomentari beda bintang-bintang film India dan Korea Selatan fisik hingga berujung disemprot aktris India Karina Kapur Putri Isda Ahliya pun mengakui Banyak belajar dari kesalahan ini, saya benar-benar menyesali kesalahan saya dan berharap banyak belajar dari itu Tulis Salsa Dila Kisahnya berawal dari Isda Ahliya Dan artis India Karina Kapur yang ikut memberikan komentar atas pernyataan putri pedanggut Isda Ahliya, Salsa Dila Juwita Indra Jajah Sebelumnya Isda Ahliya tampak mengunggah instastory sedang menonton film India dan meminta Salsa untuk ikut menonton bersamanya Kak, nonton film India tuh rame, ucapnya Isda Ahliya Salsa Indra Jajah kemudian mengatakan lebih suka menonton film atau drama dari Korea Selatan Gak suka, mending nonton Korea Jawab Salsa Indra Jajah Namun tidak hanya disitu Salsa lantas membandingkan para artis India dan Korea Selatan secara fisik Lebih enak dilihat, kulitnya lebih bersih, India tuh j*****, tegas Salsa Indra Jajah Nemenin mama nonton film India padahal udah jam segini, hahaha, ucap Isda Ahliya Pernyataan Salsa tersebut lantas menuai kontroversi warganit Salsa kemudian mengunggah curhatan di instastorynya Aku memperjuangkan perbedaan sejak aku menjadi siswa pertukaran pelajar ketika berada di sekolah mendengah atas dan menerimanya Kebiasaanku bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dihapuskan dan aku merasa seperti menafik Aku tidak sadar direkam namun tidak ada pembelaan untuk apa yang aku telah katakan Aku sangat menyesal dengan kesalahanku dan berharap dapat belajar darinya Tulis Salsa Bila Story Anais dahliat tersebut kemudian direpost dan dikomentari oleh Karina Kapur di akun Instagram resminya Next time watch your mouth Salsa Bila Indrajaja before you say something Tulis Karina Kapur Lain kali perhatikan ucapanmu sebelum mengatakan sesuatu Pernyataan Anais dahliat tersebut sebelumnya juga telah dikomentari oleh penggemar film India Raitan Raitan merupakan penggemar berat Karina Kapur Pas pertama kali gue liat Karina Kapur gila di TV aja dia cantik pas aslinya cantik banget gila Jujur gue ketemu artis gue belum pernah ngeliat yang secantik Karina Kapur Ingat artis bullet wajahnya lebih karakter Lebih berkarakter Jarang muka artinya yang mirip Terus Sena Util Lu bilang gak enak diliat Makanya Buka tuh kacamatanya biar bisa lihat Tulis Raitan of Fame Dia bilang lebih suka artis Korea Orang-orangnya lebih bersih Mohon maaf ya Kita lihat aja kecantikan dunia Miss What Sama Miss Universe India lebih banyak memenangkan kecantikan itu Dan sering Please Korea Pernah menang gak? Maaf Selera orang berbeda Tapi jangan sampai menghima Lanjutkan kaitan Fame Iis Dahlia sendiri sebagai ibu Dari Salsa akhirnya ikut memberikan klarifikasi Terkait apa yang ia unggah di instastorynya Yang menyebabkan anaknya didampat oleh Karina Kapur Dulu Talas itu setnya itu memang di tempat yang kumuh Karena ceritanya itu adalah Itulah guys Salsa yang minta maaf Disumpot Karina Kapur Hingga akhirnya Isda juga ikut memberikan klarifikasi Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Dan terima kasih telah menonton Tahun